Hai dan halo guys jadi hari ini kita akan ada konten lagi ya guys dan itu adalah satu lagi tutorial tutorial satu-satu Pokemon defender defender kali ini kayaknya sudah tahu ya dari thumbnail Pokemon itu adalah Snorlax ini Pokemon tersuka saya satu-satu tersuka ya bukan tersuka nggak boleh nggak boleh memilih favorit ini saya paling suka Snorlax itu karena untuk ability bisa ngedorong musuh tuh itu move blocknya ya kedua adalah yang pas ngeloncatin nge stun musuh itu terpak itu pakenya GG banget tuh juga bisa pakai flial sama Yon tapi ini lebih suggest untuk aku ya jadi ini Pokemon di late game tanky banget dia bisa nge stun musuh bisa ngeheal bisa ngenarik musuh what more can I ask for Oke Oke mari kita lihat saya punya build sama aku akan kasih eksplanasi untuk move-move nya pertama ada move per ada ability nya ya ini namanya gluttony increase the effect gain from eating berries jadi siapa kali Pokemon ini memakani beri yang kayak citrus beri itu yang untuk ngeheal atau yang beri yang ijo lupa namanya ya untuk nge-increase speed ini akan menaiki efeknya jadi healingnya akan lebih banyak atau speednya akan dinaikin lebih banyak jadi untuk move pertama kita ada tackle ini yang bisa diambil untuk di early game pas pertama-tama has the user charge forward belly first dealing damage when it hits and chopping the first opposing Pokemon it comes in contact with after this move this next basic attack becomes a boosted attack jadi ini akan mendorongi musuh atau creepnya nge stun dan debes juga lumayan gede nih di atli jadi terpakai banget untuk ngerusuh atau untuk mendapat kill-kill yang di early game ya untuk Pokemon Pokemon yang swishy swishy dan move yang bisa di evolve dari di upgrade bukan evolve ya dari tackle adalah heavy slam ini untuk nyalaku atau set atau set ya ini has the user slam its heavy body down dealing damage to opposing Pokemon in the area of effect and throwing them upgrade nya itu akan menaiki damage dari move ini jadi hampir sama cuman ini bukan jalannya ke depan dia akan loncatin ke area nya area nya lumayan gede akan kelingkaran gitu jadi bisa memukul lebih dari satu orang satu Pokemon atau lebih dari satu orang ya jadi ini pakainya enak banget kalau kena 5 musuh didorong wow bisa dapet bunuhan semua tuh move kedua yang bisa di upgrade dari tackle adalah flail have the user fail about increasing the basic attack damage the lower the user's remaining hp is the user's basic attack that hits will also decrease the movement speed of losing problem for a short time jadi upgrade ini akan menaiki damage dari tackle terus pas Pokemon ini HP nya low sama pake ini basic attack nya akan menambah health nya ya akan ngeheal ngeheal dikit ya while restore the user's HP ya bener jadi ini akan akan dinamain speed nya juga ya larinya akan juga lebih cepet cepet terus pas nge-attack dia bisa melalui jauh tuh tapi sekarang karena kita pakai sebagai defender kita lebih ke heavy slam ya untuk nge-stun dan move kedua adalah rest ini untuk ngeheal recovery move tuh bisa kelihatan has the users fall asleep on the spot and restore HP blocks the movement of all Pokemon not on the user's team while this move vision effect jadi ini Pokemon nya gak akan bisa ngapain ngapain akan ditiduran dulu akan ngeheal sambil kayak tidur gitu dia gak bisa goyang gak bisa cancel gak bisa ngapain ngapain jadi harus tetep nge-rest terus sampai selesai bukan sampai full ya sampai selesai aja terus yang bisa di upgrade dari move ini adalah pertama yang aku auto set hindrance adalah block have the user spread its arm wide to create a wall and ringer to their shield prevents opposing Pokemon from passing through the wall and shove them if they run into it jadi ini biasanya untuk bisa dipakai untuk menarik musuh bisa dipakai untuk dorong musuh biar jungler atau linernya akan save terus ini juga akan dikasih shield kalau pas pakai block dinyalain block press block dia akan dikasih shield dikit biar udah mabukinnya terus dia juga akan dipelanin ya dia juga akan membuat suatu shield kecil tuh yang bisa menutup menutup jalanan untuk Pokemon-Pokemon musuh untuk lewat jadi ini terpakai banget nih bagus banget move nya kalau untuk ngelawan-ngelawan Pokemon yang attacknya harus ada dash intinya kayak tanonflame atau zero aura juga bisa atau sylveon jadi ini move nya yang lebih saya pakai ya untuk auto set kedua ada move nya yawn has the user let loose a huge yawn that lulls opposing Pokemon into a sleepy haze putting opposing Pokemon hit very smooth to sleep jadi ini akan bikin musuhnya ngantuk gitu ya cukup untuk hindrance jadi pas kena move ini mereka akan ketiduran nggak bisa ngapain-ngapain ini juga akan mengurangi mengurangi movement speednya Pokemon yang kena move ini jadi ini juga terguna sih tapi saya lebih pakai untuk block biar bisa menarik musuh biar bisa di event alai-alai lebih gampang sekarang kita ada Unite move nya power nap recovery has the user go to sleep and begin snoring dealing damage over time to opposing Pokemon in the aerial effect and throwing them all sleeping the user becomes immune to hindrances and its HP is continually used to jadi ini Unite move itu penting banget untuk war untuk membantu temen untuk juga untuk larilah maaf ya ini Unite move power nap ini akan nggak akan bisa kena hindrances bisa di attack tapi healingnya terlalu deras untuk mengurangi health nya ini juga akan menaruhi damage ke yang Pokemon Pokemon yang ketiga jadi ini juga terpakai nih kalau di war nih mengurangi damage ngeheal jadi ini bagus banget nih kalau untuk light game untuk lawan Zaptus dan itu move-move nya ya office nya nggak terlalu banyak tapi Endurance nya tinggi sekali itu supportnya lumayan tinggi mobility sama scoring nggak terlalu tinggi tapi Pokemon ini masih bagus banget difficulty in office jadi nggak terlalu susah nggak terlalu gampang ya yang saya pakai adalah score shield pertama-tama score shield when the Pokemon attempting to score a goal it is granted a shield equal to 10% of its max HP and its goals cannot be interrupted while shielded jadi ini udah tau ya kebanyakan orang pakai score shield untuk apa untuk nge-scoring ya kedua aku pakai sword vest when the Pokemon is now in combat it is granted a shield that now has a special attack damage equal to 15% of its max HP jadi ini sword vest saya bisa pakai untuk nge-counter nganter Pokemon yang special attack kayak vinyasaur sama lord nine tails itu mereka itu sesat banget kalau lawannya karena kan terlalu sakit kalau mereka nggak pakai special attack nya banyak saya biasanya pakai daripada sword vest body barrier while the Pokemon is attempting to score gold it is granted a shield equal to 10% of its max HP and its goals cannot be interrupted while shield eh nggak salah ya ini pas ini pakai unite move akan damage shield akan nge-heal semuanya di area ya jadi lebih gampang ya uh soft vest aja ya sekarang yang final item adalah Focus band when the Pokemon drops low HP dan each second for 3 seconds equal to service 14% of the HP has lost Jadi ini bagus banget untuk early game sama late game kalau lagi low biar bisa healingnya lebih continuous minus sama biar nggak bisa mati-mati ya biasanya kalau aku pakai ya jadi fokus juga bisa diganti sama item-item lain kalau mau ya kalau maik kalau mau karena kan terserah yang lain jadi gimana yang lebih amannya sama yang mana jadi yang saya juga pakai untuk health item biasa aku pakai biasanya eject button itu yang paling kupakai untuk gampang lari karena Pokemon ini kadang-kadang susah banget kalau lari-larinya cuma kalau pakai flail ya kadang-kadang oke guys jadi mari kita mulai ke gameplay Halo guys jadi balik lagi ya jadi ini akan kita akan mencari gameplay untuk Snowlax kita ya jadi seperti ini selalu berusaha kasih lihat ini ya akan memakannya eject button disini saya ketop atas-atakan di bawah ini karena ada semua bro udah seluruh pakai kosong tapi gak apa-apa ya Hai masih bisa harus percaya bisa Hai haru-tura pasti ke atas-atas nanti Oke maksudnya ada Blisky, ini akan susah ya guys ya Maksudnya juga ada Byster sama Sylvia Ya bakal pokoknya Oke Kalau ngerti apa ini keren nililokan sih Oke Oke Blisky juga bagus sih seperti ini Nanti aku bukti video untuk mendapatkan stres Kalau udah dapet ya Jadi kalau gabut ini sepecek-pecek kan Orang-orang punya kartu-kartu lagi Jadi kayaknya ada orang-orang yang menonton video selanjutnya 2 Oke Akhirnya mulai ya Sekarang kita Tengah situasi Sekarang kita ke top Table Defender ya Oke Mulai saja Nah ini tackle-nya ya Bagi depan terus Itu ada enhanced basic attack-nya kayak gitu ya Kita lihat ini Oke Fishingnya baru hilang ya tadi ya Ada kasih kaya ngecam dulu ya Jadi butuh lapan-lapan sebagai sukar bro Kaya ngecam dulu ya Gak dapat Hmm Lalu 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 Kita mendapatkan goal pertama Gak apa-apa Lalu 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 ya ini sini 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 asyik aku dapet kita ya guys jari ini tapi tidak patah mau berkoppel Hai kek-kiru hai 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 dikit ya hai 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 hari kelihatan atau kalau garisnya lagi dari musikal kita nge-nge-nge hai 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 Terlalu selangi 80% 250% jalan pake sebelumnya pake sebelumnya Roton itu mengaruh banget ya di gamenya ini jantungnya juga bagus banget sih usefull ya in other words oh dia ini mati ya? itu yang mirah mungkin juga lumah cusatnya ini kan mati nih kan oh ini kan mati saya tidak mati saya tidak mati saya tidak mati oh nice banget nice banget jadi ini juga bloknya ya nanti kita akan melakukan atau heavy slime kayak gitu ya tadi sudah dipraktekkan oke nice kita dapat mereka punya apa yang namanya? gold gold jadi ini bloknya kayak gini jadi dikortek untuk pembawa resisi ini biar kita tidak akan gantungnya terus kali kita menyerang Roton ini untuk biar scorenya lebih enak ya some kita bisa lebih enak atau yang kenapa? jadi kita mendapatkan Roushom ini udah masih dikeluar mah untuk Roushom ya dan juga bisa dikeluar bakal length banget berjalan sempurna banyak untuk membakar-tep dive ya lagi Jadi kita cari R.A.P. Jadi kita menyawarkan kita punya Clam tadi. kita lumayan di ingin gitu ya jadi sekarang saya harap stop ya untuk bantu seperti ini 0 orang sampai cari zat aman dibawah bisa scoring kayak gini harusnya smart ya jadi sobronnya turun untuk membantukkan cari zat sama 0 orang yang sudah mati ya jadi cari zat cepet yang dulu tadi cari zat key, nice banget oke jadi sekarang saya defend-defend aja sih ya gara bola juga saya dari perspektif saya 2 orang di bottom 2 orang mati tadi ya jadi saya janggal-janggal aja dikit sambil lihatin map jadi 1 orang mati kayaknya 3 orang di bottom cuman-janggal aja di otom dalam keluar berarti mereka harus cep-sip nah itu ahli defense cari zat dibawah meresahkan ya udah juga tapi gilir aja nice banget kita mendapatkan dan dapatkan kill satu lagi kita sekarang mau jalan mulai toys untuk digunyai kita hanya mendapatkan kill ya good game ini lagi enak juga walaupun Snowness itu ditandai sebelum defensenya ya masih juga memain ini dan ini final stretch get this time harus test like this pakai perek aku mulai dulu terutama untuk check this nice very very nice ok ok jika akan berhubungan jadi kita juga sudah menerima oke ok 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 kita juga sudah menerima Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Bye bye